hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman kita pagi eh bukan pagi nih sore hari ini kita goes lagi ya teman-teman seperti biasa karena hari ini hari Minggu jadi kita hari ini goes dari biasanya dari Pondok Santerin Raulatul Quran Paya Rahman menuju ke Sri Bandung ya teman-teman sekarang kami posisi lagi di Suri Kembang teman-teman di awal atau pangkal desa seri kembangnya teman-teman menuju Sri Bandung teman-teman jadi teman-teman seperti biasa kami bersama Ustadz Megdar mengendarai sepeda sore hari ini menuju ke desa Sri Bandung teman-teman oke teman-teman jadi seperti biasa Ustadz Megdar mengendarai selinya ya sepeda lipat dengan merek Pasifik dan kami juga mengendarai sebuah sepeda MTB merek eksotik ya teman-teman ukuran 27 teman-teman jadi posisi kami sekarang ini sudah berada di desa Sri Tanjung sebentar lagi kami akan sampai di desa Sri Bandung teman-teman seperti biasa karena Sri Bandung ada sebuah tempat wisata ya teman-teman jadi disini tidak bosan-bosan kami setiap hari Minggu gue sampai ke desa Sri Bandung ini teman-teman jadi teman-teman kita mulai sekarang jangan sampai mengendarai sepeda itu tidak memakai safety seperti sepatu dan juga memakai helm pakai masker karena kita sekarang ini berada di zona karena COVID-19 yang mana sampai sekarang ini belum selesai maka untuk kita berwaspadah menjaga itu lebih baik daripada mengobati dengan itu kita berjalan ke mana-mana tetap memakai masker oke teman-teman kita sudah dirambu-rambu untuk belok ke kanan ya ini desa Sri Bandung teman-teman teman-teman sekarang kita sudah memasuki arah ke desa Sri Bandung ya teman-teman jadi disini jalannya lumayan becek ya teman-teman karena hari ini dari dikirimis hujan ini teman-teman ini di daerah tepian masuk ke daerah Sri Bandung ini banyak tokoh-tokoh seperti makanan-makanan es dan lain sebagainya teman-teman hari ini lumayan rame teman-teman karena hari ini hari Minggu hari libur jadi banyak muda-mudi yang nongkrong-nongkrong di sekitar lebak yang berada di desa Sri Bandung ini teman-teman teman-teman inilah suasana yang berada di lebak Sri Bandung ya teman-teman jalannya lumayan kotor namun disini tetap ramai pengunjung yang berada di tepi-tepi lebak desa Sri Bandung ini teman-teman lumayan banyak lubang-lubang ya teman-teman jalannya ini becek dari hujan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati nah disini ada Gapura yang mengatakan selamat datang di Desa Seri Bandung teman-teman selamat menikmati selamat menikmati kita teman-teman sekarang waktunya kita pulang kembali ke Pondok Pesantren Tafid Alquran Raulatul Quran Payaraman teman-teman sekarang kami sudah berada di posisi Desa Seri Kembang arah ke Payaraman teman-teman hari ini sudah sore teman-teman selamat menikmati 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 selamat menikmati